Hai kelihatannya dilihat dari samping itu lurus juga gelombang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman balik lagi dengan saya kepercayaan dari pekerja proyek hari ini saya mau berbagi pengalaman saya tentang pelasteran pun biar bagus pelasterannya gimana nggak nyoblok terus lurus ya gelombang ya khususnya buat proyek ini peringkannya pada bata ringan jadi saya mau review tentang bagaimana secara meter buku biar kuat dibata ringan ini atau di herbal ya kalau bata ringan atau herbal ini yang pertama itu sebelum di plaster wajib banget ya disasarin seperti ini ini udah dikasarin berapa hari yang lalu dua atau tiga hari yang lalu gitu udah bener-bener keras ya udah buat di eksekusi atau di plaster siapin tapi sebelumnya dikasarin itu kita harus wajib ini nih bikin kepalaan ini kepala ini sangat penting-penting banget malah kalau buat pelasteran soalnya ini yang nanti dibuat ngelurusin plasterannya ya kepala ini sebelum dikepalain itu wajib banget namanya apa tuh disiku ruangan ini disiku baru dilot nyempet dari atas ke bawah ketemunya lurusnya seberapa baru dikasih kepala ini kepala ini jangan langsung kan ada tuh tuang-tuang biasanya dikepalain terus langsung dikerjain kalau saya nggak menyarankan seperti itu kalau udah dikepalain itu tunggu kering ya kalau udah kering baru dikerjain soalnya kalau belum kering nanti kalau pas terus kita tampilin jidarnya nanti bisa kebawa kemakan jidar kepalanya ini cuma aja ngejainnya kalau kepalanya ini nggak lurus lagi jadi berusaha kan sebelum kepalan kering pakai dulu tuh saya disini buat melaster itu wajib banget pakai ini jidar nggak nggak saya sarankan buat pakai kayak gini tapi kadang memang ada tukang makanya pakai raskam terus digosok juga pakai jidar itu yang bikin gelombang sebenarnya terus plastranya nggak lurus jadi saya wajibin pakai jidar seperti ini jadi dia pasti bakal pakaiannya lurus juga dia enak beda sama kayu kalau kayu ditekan ini kadang dia ikut bisa melengkuk jadinya saya belinya jidar hollow ini aluminium terus aluminium itu enaknya nih sudutannya itu lurus sudutannya lurus nggak gampang habis kalau kayu tuh gampang habis kalau kita pakai besi sudutannya itu nggak sesiku ini apa sesiku aluminium ini jadi pakainya mungkin selain itu juga enteng jadi enak nggak terlalu makan tenaga soalnya kalau blaster pakai aluminium begini lumayan lumayan capek lah intinya daripada blaster pakai yang biasa orang-orang lakuin emang cuman hasilnya pasti bagus kalau pakai begini jadi saya sarankan sih pakai yang begini aja terus ini klasteran lagi saya kejarin apa lagi fokusin aja di bagian luar ya kita simak aja secara blasternya ini kita lagi proses plaster itu dari bagian luarnya dulu emang kalau saya kerja finishing plaster itu emang biasanya dari bagian luar yang penting dari dalam udah di ambil sikunya colok keluar dari luar kita siku lagi jadi gitu baru kita kerjain udah dipasangin apa ya udah dikasarin udah di dikepalain baru dipelestrin di situ ada mas yoga sama Mas Bagus leh ngerjain plasteran di bagian sampingnya untuk plasteran saya pakai pasir bangka semen yang sendiri tadi semen pakai semen tiga roda soalnya saya jarang ya selain pakai semen juga roda sama gresik jarang pakai semen yang lain karena kualitasnya yang udah terbukulat agar plasterannya lurus ada hati-hati ya terutama pas ngejidar seperti yang Mas juga lakuin itu jadi jidarannya itu polonya harus nempel di kepala nya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton